Hongkong tidak lagi bebas. Undang-undang keamanan nasional Beijing baru keluar. Dan ini lebih buruk dari yang diperkirakan. Kembali ke Tiongkok tanpa sensor, saya Chris Chappell. 1 Juli adalah peringatan ke-23, hari di mana Inggris mengembalikan Hongkong ke Komunis Tiongkok. Dan Partai Komunis Tiongkok merayakannya. Dengan Undang-Undang Keamanan Nasional yang mengancam siapapun di Hongkong. Ya, tapi tidak mengancam Kepala Eksekutif Carrie Lam. Dia baik-baik saja. Partai Komunis Tiongkok mengumumkan pada bulan Mei, mereka akan mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hongkong. Tapi saat itu kita tidak tahu apa isinya. Sekarang, kita tahu. Dan isinya buruk. Sangat buruk. Untuk siapapun kecuali dia. Permanent and non-permanent residents of Hongkong can now be imprisoned for up to life for crimes of succession, subversion, terrorism and collusion with foreign forces. To enforce the measures, a new security agency has been set up, which isn't under the jurisdiction of local government. It will be the first official presence of mainland security and intelligence agents, whose powers will go beyond local laws. It also allows for serious and complex cases to go to mainland courts. Oke, jadi akan ada agen keamanan Tiongkok dan mata-mata di Hongkong. Ya, mereka selalu ada di Hongkong, tapi sekarang sudah resmi. Dan mereka bisa menangkap orang dan mengirimnya ke Tiongkok untuk diadili. Di mana mereka akan dinyatakan bersalah karena tingkat yang dihukum di pengadilan Tiongkok 99,9 persen. Dan mereka bisa dipenjara seumur hidup. Oh, dan bahkan di Hongkong bisa ada pengadilan rahasia tanpa juri dan hakim yang dipilih oleh kepala eksekutif. Shelley, saya tahu ini tidak lazim dilakukan di China Uncensored, tapi saya sangat butuh video kesehatan mental sekarang. Puppies! Yes! Puppies! Semoga Anda menikmatinya, karena Undang-Undang Keamanan akan jadi lebih buruk. Artikel 38 dari keamanan baru juga berpupport untuk menyebabkan kemampuan di luar di Hongkong oleh non-residen dari Hongkong. Dan ini mungkin memiliki Amerika. Ini menyebabkan dan menyebabkan kepada semua negara. Ya, menurut pasal 38, hukum ini berlaku untuk siapapun, dimanapun, di seluruh dunia. Maksud saya, secara teknis mereka bilang ini berlaku untuk siapapun di luar Hongkong. Jadi pastinya berlaku juga di Mars. Hati-hati, Marvin. Chang Xiaoming dari kantor urusan Hongkong dan Macau berkata, Undang-Undang ini adalah hadiah ulang tahun untuk Hongkong. Ini konyol. Ini kan juga hadiah ulang tahun untuk siapapun di luar Hongkong. Termasuk juga saya. Sepertinya saya juga bisa dihukum di bawah hukum ini jika saya kembali ke Hongkong. Tapi, ditangkap bukanlah alasan saya tidak berniat kembali. Bahaya sebenarnya adalah, siapapun yang saya hubungi di Hongkong bisa dituduh berkolusi dengan kekuatan asing. Contohnya, menurut Pasal 29 Undang-Undang Keamanan Nasional, siapapun yang berkonspirasi dengan orang asing untuk memprovokasi kebencian pada pemerintah Tiongkok atau otoritas di Hongkong bisa jadi melakukan kejahatan kriminal. Nah, saya sebenarnya tidak memprovokasi kebencian pada pemerintah Tiongkok. Tapi, mungkin pemerintah Tiongkok melihatnya berbeda. Menurut ahli hukum Tiongkok, Donald Clark, jika Anda pernah mengatakan apapun yang menyinggung RRT atau otoritas Tiongkok, hindari Hongkong. Dan saya percaya, dalam delapan tahun terakhir, saya mungkin pernah mengatakan hal-hal yang menyinggung RRT atau otoritas Hongkong. Ya, memang kedengarannya buruk. Tapi hey, Korea Utara sudah memuji Undang-Undang Keamanan Hongkong. Jadi, akan seburuk apa sih? Sebenarnya, Pompeo mengatakannya paling bagus. Ya, ini menyedihkan. Dan menyedihkan bahwa banyak politisi dan perusahaan yang membuatnya mungkin dengan mendukung kebangkitan Partai Komunis Tiongkok. Shelly, saya butuh sesi kesehatan mental lagi. Ah, lihat itu, orang-orang yang kecil. Ah, saya merasa lebih baik. Sekarang, setiap 1 Juli, peringatan pengembalian telah ada demonstrasi terhadap Partai Komunis Tiongkok. Kami di sana tahun lalu. Dan ini kejadian saat itu. Tentu saja ada 5.000 polisi huru-hara. Tapi di hari itu, hanya 12 bulan yang lalu, mereka sebenarnya sedikit menahan diri. Jika dibandingkan. Tapi tahun ini, otoritas Hongkong menaikkan standarnya. Standar yang sangat tinggi. Hongkong police arrested more than 300 people on Wednesday asa protesors took to the streets in defiance of sweeping security legislation introduced by China. Police fired pepper pellets before arresting protesters inside and outside the luxurious Times Square shopping mall. Police said they had made more than 300 arrests for illegal assembly and other offences, with nine involving suspected violations of the new law. Earlier on Wednesday, water cannon was fired and riot police used pepper spray on protesters and press at close range. Polisi Hongkong bahkan dipersenjatai dengan banner ungu baru yang keren. Memperingatkan orang-orang bahwa menunjukkan banner atau meneriakan slogan mungkin adalah kejahatan di bawah Undang-Undang Keamanan Baru. Jadi poster langit memusnahkan Partai Komunis Tiongkok dari awal tahun ini mungkin bukan ide yang bagus lagi. Tapi walaupun hati saya hancur karenanya, orang-orang Hongkong masih bisa memprotes dengan kecerdasan dan humor. Kalian benar-benar hebat. Contohnya, orang ini adalah yang pertama kali ditangkap di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional. Dia memegang bendera kemerdekaan Hongkong. Tapi tunggu dulu, jika Anda melihat baik-baik, dia menulis Puyao atau saya tidak mau dalam Mandarin. Dan tulisan kecil tidak dalam bahasa Inggris. Dan apakah berkata tidak pada kemerdekaan Hongkong sebuah kejahatan? Ini contoh lainnya. Graffiti yang berbunyi, bangkitlah, mereka yang tidak ingin menjadi budak. Ini bukan subversif. Ini baris pertama lagu kebangsaan Tiongkok. Dan di Hongkong, sekarang ilegal untuk menghina lagu kebangsaan. Jadi, mereka hanya patriotis. Tetapi kebanyakan, komunitas internasional sangat tidak senang pada Undang-Undang Keamanan Nasional ini. Pemerintahan Trump menghapus hak istimewa dagang Hongkong dengan Amerika Serikat. Mereka juga menerapkan pembatasan visa pada pejabat Tiongkok. Kongres telah dengan suara bulat meloloskan Undang-Undang Otonomi Hongkong yang akan memberi sanksi pada pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab meremehkan kebebasan Hongkong dan memberi sanksi pada bank yang berbisnis dengan pejabat-pejabat itu. Inggris sekarang juga resmi menawarkan jalan untuk warga negaraan bagi 3 juta warga Hongkong. Dan Taiwan membuka kantor pemerintah untuk menolong orang-orang yang kabur dari Hongkong. Sementara, hal-hal terlihat suram di Hongkong. Menurut New York Times, sebuah museum yang memperingati pembantaian lapangantian Unman 1989 buru-buru mendigitalisasi arsipnya, takut artefak-artefak itu disita. Para penjual buku sedang gelisah mengamati para pelanggannya, takut mereka adalah mata-mata pemerintah. Para penulis telah meminta situs berita untuk menghapus lebih dari 100 artikel. Khawatir postingan lama itu dapat digunakan melawan mereka. Masih ingat aktivis Joshua Wong yang, eh, yang sama sekali belum pernah berinteraksi dengan kekuatan asing sebelumnya. Yah, beberapa jam setelah Undang-Undang Keamanan diloloskan, ia dan aktivis terkemuka lainnya mengundurkan diri dari grup Prodemokrasi Demosisto. Dan, Demosisto dibubarkan seluruhnya. Saya akan menjadi target utama yang baru. Tapi, yang membuat saya menjahat, bukan potensial saya, tetapi, kekuatan yang baru akan menjadi perhatian seluruh kota. Dan sekarang, walaupun Carrie Lam menjamin bahwa Undang-Undang Keamanan tidak akan mempengaruhi kebebasan Hong Kong, pemerintah Hong Kong telah mengumumkan bahwa salah satu slogan protes paling populer digolongkan pro-kemerdekaan, separatis, dan subversif, sehingga dikriminalkan. Slogan Liberasikan Hong Kong Revolusi Zaman Kami telah diteriakan di hampir setiap protes di tahun-tahun terakhir. Ini bahkan muncul di Islandia, yang sekarang telah melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional. Iya, seluruh negaranya. Jadi, Partai Komunis Tiongkok melakukan hal yang terbaik untuk mencekik Hong Kong. Tapi orang-orang Hong Kong belum selesai berjuang. Dan ini adalah jalan yang berbahaya. Anda tahu, sebelum kita selesaikan episode ini, sepertinya saya butuh satu lagi video kesehatan mental. Tapi mungkin jangan anak anjing lagi. Shelley? Shelley, saya tidak suka ini. Berhenti. Berhenti. Sebaik tetap anak anjing. Nah, biasanya ini adalah saatnya saya menjawab pertanyaan Anda yang mendukung acara ini melalui website Patreon. YouTube biasanya membatalkan monetisasi episode Hong Kong. Ini bagian dari dunia barat ikut-ikutan mendukung bangkitnya Partai Komunis Tiongkok. Tapi saya pikir untuk episode ini saya ingin meminta Anda berbuat sesuatu. Biarkan suara Anda terdengar. Biarkan dunia tahu Anda mendukung Hong Kong. Hubungi pejabat terpilih Anda dan koran lokal Anda. Pasang tulisan Liberasi Hong Kong. Beritahu siapapun yang Anda kenal tentang apa yang diperbuat Partai Komunis Tiongkok. Dan saat perusahaan menunjukkan mereka lebih tertarik pada uang komunis dibandingkan HAM, boykot mereka. Dan beritahu mereka Anda memboykotnya. Tak peduli dimanapun, Anda mungkin akan melanggar undang-undang Kameran Nasional Hong Kong. Jadi ayo langgar undang-undang itu bersama. Itu yang membuatnya asik. Bagikan ide Anda di kolom komentar. Dan Hong Kong? Yayo! Terima kasih telah menonton!